assalamualaikum kembali lagi di channel bakulaira hari ini saya mau buat boba brown sugar ini takaran sendok ya jadi gampang ini tepung tapioca atau sagu atau tepung kanji 7 sendok makan ini tepung coklat satu sendok makan saya pakai yang panhouten ya lalu satu gini gula merah terus setengah sendok sedikit aja gula pasir lalu air segini sedikit kira-kira 4 sendok makan Oke tetap selanjutnya tetap di bakulaira ya jangan kemana-mana keep watching kita campur sagu sama bubuk coklatnya kita aduk-aduk ya setelah itu kita ayak biar nggak ada yang menggumpal saat kita lagi masaknya ayak ya Hai bukan masyarakat yang gumpal-gumpal Oke selanjutnya masukin air yang 4 sendok makan lalu gula kita tunggu sampai agak panas kita masukkan tepung kacin tadi dengan api yang sangat kecil ya ke sini ya kita ke sini terus kita pulangin sampai halis kira-kira seperti ini ya udah kalis sekenyel oke setelah itu kita taruh di wadah yang sudah ditaburin tepung sagu ya tepung tapioka tepung kanji lalu adonannya kita beletin seperti ini tuh kayak gini ya cicil ini sih lumayan yang ngabisin waktu ya anggap aja kita lagi bikin prakarya gitu ya tapi ya pelan-pelan pelan-pelan terlama bulat semua Oke kita berikutin seperti ini ya dikit lagi jadi jadi tips dari saya kalau mau ngebuletin boba agar biar nggak lengket ke tangan tangan kita sedikit dikasih tepung sagu ya jadi ngebuletinnya enak nggak lengket tuh oke terakhir Alhamdulillah akhirnya jadi juga ini kita kasih tabunan sedikit ya ini tepung sagu biar pas kita rebus itu dia nggak saling nempel jadi si boba nya gitu ikutan dis apa social distancing ya kita aduk ini biar nggak nempel pas lagi di rebusnya nah jadinya seperti ini tunggu ke tahap berikutnya kita rebus air ya tahap selanjutnya akhirnya kira-kira ya setengah liter lebih lah ya jadi kira-kira aja kan ini cuman buat tengok rebus aja ya ya kita tunggu sampai mendidih setelah akhirnya mendidih kayak gini termasukin boba nya ya sedikit aja kita tunggu sampai mendidih lagi ya sambil aduk-aduk biar nggak ada yang nempel sambil diaduk-aduk ya biar nggak ada yang nempel jadi kalau ada yang nempel itu kita pisahkan tuh kita pisahkan saja oke kita tunggu kira-kira sampai 20 menit ya kita aduk terus sampai bener-bener matang ini ya oke tuh udah terlihat ya udah pada ngambang semua boba nya di tandanya udah mau matang nanti lagi oke jadi kita tunggu sampai ngambang semuanya ya tuh udah pada ngambang nah setelah hampir 20 menit direbus kita matikan kompornya lalu kita tutup oke dan diamkan selama 20 menit kenapa kita diamkan selama 20 menit karena emang untuk menghasilkan boba yang sempurna yang menurut saya ya yang sempurna dan nggak mentah di tengah itu emang butuh proses yang lama gitu tapi nggak sampai seharian juga jadi kita diamkan selama 20 menit yang insya Allah kita akan menghasilkan boba yang enak yang kenyal yang di tengahnya itu nggak mentah gitu pokoknya sempurna deh oke kita tunggu tahap-tahap selanjutnya ya pokoknya keep watching di bakun aira setelah ini boba nya ditiriskan lalu direndam di air dingin ya air es yang dari kulkas sebentar aja sebentar aja lalu aduk-aduk gula merahnya sampai gula merahnya larut ke dalam air ya setelah mendidih kayak gini ini masukin bubble tea tadi terus diaduk-aduk terus kurang lebih sekitar 15 menit sampai atau sampai gula air gulanya itu sampai larut sampai kayak gini sampai tiris lah airnya ya sampai menyusut itu airnya sampai agak kental nah kayak gini udah meleka kental ya sudah siap sekarang kita bikin milk boba bronze sugar hmmm 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 si itu terus kita kasih sesuanya jadi enak banget dan ini bubannya enak ya kenyal gak keras kenyal dan manis selamat mencoba terimakasih udah nonton channel bakul aira jangan lupa like comment and subscribe sampai jumpa assalamualaikum 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 Terima kasih.